selamat menikmati selamat menikmati min a kali b min ab kalau dua-duanya min x min a dikalikan x min b misalkan begini x kali x x kuadrat kemudian x kali min b min b x min a kali x min a x min a kali min b plus ab secara umum seperti ini pola perkaliannya seperti ini oke tentukan hasil kali dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini yang pertama yang a saya tulis 10 kali saya tulis titik aja 2y min 10 polanya berarti ini kali depan dulu begini lalu yang ini kali yang belakangnya ini nomor 1 ini nomor 2 10 kali 2y caranya gimana 10 itu angka digalikan angka 2 10 kali 2 20 kemudian 10 digali y eh maaf 10 kali 2 20 kemudian ada y nya tinggal tambah y saja lalu yang kedua 10 digali min 10 tandanya ini plus kali min min kemudian 10 kali 10 100 nah sudah hasilnya adalah 20y min 100 kemudian yang b x plus 5 dikalikan dengan 5x min 1 depan kali depan dulu yang pertama ini x kali 5x x nya sini gak ada angkanya berarti ini 1 ya 1 kali 5 5 x kali x x kuadrat nah gitu caranya kemudian ini 1 gak ada angkanya itu 1 koefisiennya maksudnya 1 kali min 1 min 1 x kali gak ada x nya gak ada variable nya berarti min x begini oke lalu 5 kali 5x 5 kali 5 25 ada ini gak ada x nya sini ada x nya berarti kita tambahin x saja cuma begitu kemudian ini 5 kali min 1 min 5 lalu kita sederhanakan 5x kuadrat tetap yang ini min x plus 25x itu berapa ini penjumlahan pengurangan aljabar ada ya di video saya yang lain berarti ini 25 dikurangi 1 atau min 1 plus 25 sama dengan 24 positif ada x nya tinggal nambahin x gitu saja min 5 selesai kemudian yang c 7 min 2 x dikalikan dengan 2 x min 7 7 kali 2 x dulu 7 kali 2 itu 14 ada x nya kita tinggal nambahin x 7 kali min 7 plus kali min min ini plus ini min plus kali min min 7 kali 7 49 lalu ini min 2 kali 2 min 4 angkanya ya kali angka min 2 kali 2 min 4 kemudian x kali x x kuadrat oke caranya begitu ya angka kali angka huruf kali huruf kemudian ini tandanya tanda kali tanda dulu min kali min plus ini 2 kali 7 14 kemudian ada x ini gak ada berarti tambahin x saja plus 14 x sekarang kita gabung yang ada ini 14 x tambah 14 x itu 28 x yang ini ya dengan ini kemudian yang ini tidak ada yang sama berarti kita tinggal tulis saja min 4 x kuadrat min 49 dipulak-balik letaknya sama saja ya yang penting tandanya tidak berubah ini min 4 x kuadrat tetap min 49 tetap min 49 ini adalah hasilnya kalau diurutkan dari yang kuadratnya terbesar berarti min 4 x kuadrat plus 28 x min 49 sama saja tinggal dibalik letaknya saja soal berikutnya sederhanakan hasil kali bentuk aljabar berikut nah yang A saya tulis 4 dikalikan 3 A plus 2 ini biar lebih paham ya angka kali angka 4 x 3 itu 12 tidak ada angkanya berarti tinggal nambah A yang depan tidak ada angkanya maaf tidak ada hurufnya tinggal nambah huruf A kemudian 4 x 28 sudah selesai begini 12 A plus 8 kemudian yang B x plus 3 dikalikan x min 2 angkanya 1 tidak ada angkanya berarti ini 1 ini tidak ada angkanya berarti 1 angka kali angka 1 kali 1 itu 1 x kali x x kuadrat kemudian x dikalikan min 2 angkanya ini 1 kali min 2 itu min 2 ada huruf x nya tinggal nambahin x ini kemudian ini 3 kali 1 x plus kali plus plus kemudian 3 kali 1 3 ada x nya jangan nambahin x ini kemudian plus kali min min angkanya 3 kali 2 6 berarti x kuadrat min 2 x plus 3 x itu plus 1 x min 6 min 2 plus 3 itu sama dengan 1 sama kayak 3 dikurangi 2 sama ini letaknya dibalik positif 3 min 2 sama hasilnya sama 1 kalau ada x nya tinggal nambahin x berarti 1 x 1 nya tidak usah ditulis oke kemudian yang c 2 x min 1 dikalikan x plus 2 y min 3 2 x dikali x angkanya ya 2 dikali 1 sini gak ada angkanya berarti 1 2 kali 1 2 x kali x x kuadrat 2 x kali 2 y 2 kali 2 itu 4 angka kali angka dulu x kali y ya x y nah gitu kemudian 2 x kali min 3 angkanya 2 kali min 3 berarti min 6 2 kali 3 itu 6 tandanya negatif karena positif kali negatif negatif kemudian min 1 dikali 1 x berarti min x gitu min 1 kali 2 y berarti min 2 y lalu min 1 kali min 3 min kali min plus 3 1 kali 3 itu 3 e kuadrat ada yang bisa digabung gak ini oh ada cuma 6 sama 3 e kuadratnya ini 2 e kuadrat kemudian x y nya cuma 1 plus 4 x y min x min y min x min 2 y maksud saya min 6 plus 3 ini aja yang bisa digabung ini sama ini min 6 sama plus 3 itu min 3 jadi 2 x kuadrat plus 4 x y min x min 2 y min 3 itu adalah hasilnya soal berikutnya tentukan nilai r ini variasi soal ya tentukan nilai r pada persamaan bentuk aljabar berikut ini ini sudah ada re kuadrat 23 x y 12 y kuadrat nanti kita kalikan aja caranya kita kalikan yang ini aja 2 x plus 3 y dikalikan dengan p x plus q y nah sama caranya seperti yang tadi 2 x p x 2 kali p 2 p itu ada x x berarti x kuadrat berarti 2 p x kuadrat angkanya 2 dikalikan p 2 p x kali x x kuadrat lalu sini 2 kali q plus ya tandanya 2 q kemudian ada x y 2 q x y oke lalu sini sama sini angkanya 3 ada p ada x ada y 3 p x y ada p ada x ada y 3 p x y terakhir perkaraannya adalah 3 y kali q y 3 kali q 3 q y y y kuadrat kita menentukan nilai r sekarang yang sama ini bisa kita gabung 2 p x kuadrat kemudian ada x y nya bisa kita gabung menjadi begini 2 q plus 3 p x y kemudian ditambah yang ini 3 q y kuadrat lalu kok bisa begini bagaimana mungkin ada yang bingung x y ini saya berjelas disini 2 q x y sama 3 p x y begini sama kayak saya mempunyai misalkan 2 x y ditambah 3 x y begini ini kan kalau 2 x y ditambah 3 x y kan berarti 2 ditambah 3 x y jadi 5 x y begini kan dari mana 5 ini dari 2 ditambah 3 artinya dari sini bisa saya tulis 2 ditambah 3 x y sama kayak gitu jadinya nantikan 5 x y ini kalau 2 saja sama 3 saja bagaimana kalau ini ada q nya disini ada p nya ya tinggal berarti disini 2 q sini 3 p menjadi 2 q plus 3 p x y ini oke nah dari sini itu bentuknya identik dengan ini r x kuadrat nah berarti dari sini ya saya simpulkan ini saya hapus dulu ya ini tadi penjelasan kenapa kok ini ada 2 q plus 3 p ini penjelasannya disini nah sekarang berarti kalau disama dengannya ya ini r x kuadrat plus 23 x y ini plus 12 y kuadrat nah begini ya kan disini artinya 2 p itu sama dengan r disini 2 p itu sama dengan r kemudian yang sini plus ya 2 q ditambah 3 p itu sama dengan 23 dari sini kemudian dari sini 3 q ini 12 3 q itu sama dengan 12 nah nanti ketemu r nya ketemu berapa kita operasikan dari sini bawah dulu 3 q sama dengan 12 berarti q sama dengan berapa 12 dibagi 3 atau 4 3 kali berapa 12 gitu kan berarti q sama dengan 4 atau 12 dibagi 3 q nya sudah ketemu 4 3 kali 4 12 q nya ketemu 4 nah sekarang ke atasnya 2 q ditambah 3 p itu sama dengan 23 q nya 4 berarti ini 2 q 2 kali q berarti 2 kali 4 ditambah 3 p sama dengan 23 ini 8 ditambah 3 p sama dengan 23 3 p sama dengan 23 min 8 ini hasilnya materi selanjutnya ya ini materi persamaan linier satu variable tapi sudah muncul di soal gini gak apa-apa tapi saya jelaskan sekilas saja 23 dikurangi 8 itu sama dengan berapa saya tulis ulang disini 3 p sama dengan 23 dikurangi 8 sama dengan 15 berarti p sama dengan 15 dibagi 3 p sama dengan 5 oke p nya ketemu 5 15 dibagi 3 itu 5 nah sekarang mencari r nya ini terakhir 2p eh 2p sama dengan r berarti 2 kali p nya itu 5 sama dengan r 2 kali 5 10 sama dengan r maka r sama dengan 10 jadi pertanyaannya berapa nilai r r sama dengan 10 oke nyatakan luas bangun datar berikut dalam bentuk aljabar oke ini persegi ini berarti sisinya adalah ini A ini A berarti A ditambah A 2 A disini juga sama A tambah A 2 A jadi yang A jabarnya luas sama dengan sisi kali sisi ya kan kemudian A dikali A sama dengan A kuadrat itu luasnya lalu yang B ini ini panjang panjangnya 3A lebarnya 3B luas sama dengan 3A dikali 3B 3x3 9 A kali B AB jadi 9 AB itu luas yang B kemudian C panjangnya sini 2S ditambah T oke ini T berarti 2S plus T kemudian lebarnya ada 3S berarti luas sama dengan 2S ditambah T dikalikan dengan 3S 3S boleh taruh depan boleh belakang gini ini kali sini berarti 3x2 6 S kali S S kuadrat kemudian ini ganti 3 kali angkanya tidak ada berarti 3 saja S kali T ST berarti jawabannya adalah 6S kuadrat ditambah 3 ST atau 3 TS sama ya 6S kuadrat ditambah 3 TS ini sama itu adalah luas yang poin atau luas bangun yang C berikutnya si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan oke bilangan A dan bilangan B misalkan begitu jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan berarti A dikalikan B hasilnya itu 1000 oke setelah dihitung-hitung ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15 selisih misalkan yang lebih banyak itu A yang B itu lebih sedikit selisihnya itu adalah 15 berapakah jumlah dari bilangan bilangan yang dimiliki keduanya jadi A kali B itu 1000 kemudian A min B sama dengan 15 ini materi lebih lanjut ini ya materi lebih dalam lagi tapi tidak apa-apa saya jelaskan caranya A berarti sama dengan min B ke kanan berarti positif ya 15 plus B berarti A sama dengan B plus 15 15 oke dari sini tapi ini kalau aljabar ini sudah lanjut ya soal-soal yang sudah variasi berarti A sama dengan B tambah 15 dari A kali B sama dengan 1000 ini maka A nya saya ubah menjadi B ditambah 15 dikali B sama dengan 1000 kok bisa ini A nya itu sama dengan B plus 15 ini lalu saya kalikan B kali B B kuadrat B kali 15 plus 15 B 1000 saya pindah ke ruas kiri nah ini ada pindah ruas ada pemfaktoran ini materi ini aslinya pemfaktoran pemfaktoran persamaan kuadrat ini di kelas 8 aslinya sekilas saja sampai ketemu berapa ini sekilas saja saya jelaskan begini saja yang dikalikan itu hasilnya yang di belakang ini min 1000 yang ditambahkan hasilnya 15 2 angka ketika dikalikan itu min 1000 dijumlahkan itu 15 ini bisa kita cari dengan cara ponfaktor begini ya 2 500 2 250 2 dibagi 2 maksudnya 125 bagi 5 25 bagi 5 5 berarti 2 x 2 x 2 x 5 x 5 x 5 nah perkalian dari sini yang menghasilkan kalau dikali 1000 yang dikurangi 15 222 8 8 x 5 40 40 sama 5 x 5 25 nah ini hasilnya positif berarti ini min nah tapi ini hasilnya materi kelas 8 ya tapi gak apa-apa sekilas saja dikalikan berarti 1000 40 x 25 itu kalikan 1000 dijumlahkan 40 kurangi 25 atau di sini dalam kasus ini itu dikurangi itu hasilnya 15 berarti di sini plus 40 sama min 25 nah berarti B plus 40 sama dengan 0 atau B min 25 sama dengan 0 berarti ini B sama dengan 25 B sama dengan min 40 bilangannya yang negatif ini ditangkap tidak memenuhi ini berarti 25 kalau bilangan yang dimaksud itu apa namanya positif semua berarti satunya 25 satunya berarti 40 berarti bilangannya si A itu 40 si B itu 25 ini kalau dikalikan dia 1000 selisihnya dia 15 kalau sama-sama positif ini oke kalau sama-sama negatif ya satunya min 40 satunya min 25 oke bilangannya seperti itu caranya tapi itu materi yang sudah kompleks ya memfaktoran dan seterusnya itu tadi persegi panjang ABCD berikut dibangun dari 13 persegi kecil yang kongruen berarti sama ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berarti ini sama ya 9 10 11 12 13 berarti sama ini cuma ini dimiringkan ada 13 oke luas persegi panjang ABCD adalah 520 cm kuadrat atau persegi ini luasnya berarti panjang dikali lebar itu luas sama dengan panjang dikali lebar atau gini luas sama dengan 520 panjang dikali lebar itu sama dengan 520 oke tentukan kelilingnya kita misalkan disini yang kecil itu disini misalkan itu Y atau X aja ya yang panjang ini Y oke X berarti ini X X X sama ini ya berarti ini berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti panjangnya 8X untuk lebar nya berarti ini Y sama ini berapa tadi ini sama ke X tadi ya berarti 8X dikali X plus Y lebarnya X plus Y panjangnya 8X lebarnya X plus Y sama dengan 520 ini soalnya sudah komplek juga ini ya lalu ini kan 13 persegi berarti 13 ini yang kecil ini X kali Y 13 X kali Y panjang kali lebar itu sama dengan 520 sama begini juga bisa kita mencari X Y dari sini bisa bisa dibagi tidak ini X Y sama dengan 520 dibagi 13 kita bagi saja dulu 4 ya 3 kali 4 12 men 1 1 kali 4 4 tambah 1 5 52 pas ya jadi 4 4 52 0 berarti masih ada 0 kesini 40 berarti 40 X dikali Y sama dengan 40 oke berarti Y sama dengan 40 per X X Y ini berarti saya tulis disini juga 8 X X plus Y kita ganti 40 per X begini sama dengan 520 nah ini semuanya sudah bentuk X sekarang kita kalikan begini 8 X kali X 8 X kuadrat oke 8 X kali 40 per X 8 kali 40 itu 8 kali 4 32 ya ada 0 nya 340 X dikali per X atau X bagi X sudah habis sama dengan 520 8 X kuadrat sama dengan ini ke kanan ini sudah persamaan aljaber ini ya gak apa-apa sekalian tapi ini gak masuk perkalian biasa sudah materi yang kompleks kurangi 320 berarti berapa 0 0 5 kurangi 3 2 200 X kuadrat sama dengan 200 dibagi 8 200 bagi 8 kita bagi dapat 2 16 gini ya 40 bagi 8 5 5 kali 8 40 habis berarti dapat 25 berarti X sama dengan akar 25 dari sini ya X kuadrat sama dengan 25 berapa kuadrat sama dengan 25 jawabannya adalah 5 karena panjangnya 5 5 kuadrat bisa min 5 tapi ini karena panjang maka kita ambil yang positif oke jawabannya X 5 kalau X 5 ini saya hapus kalau X 5 berapa Y dari sini Y itu sama dengan 40 per X 40 per Y X 5 ini X sama dengan 40 bagi 5 8 tentukan kelilingnya berapa pertanyaan adalah keliling berarti ini ya ini 5 semuanya kemudian Y ini 8 ini 5 berarti kelilingnya ini kan 5 tambah 5 atau 8 kali 5 ya sama dengan 40 yang kesini 40 yang kebawah 8 ditambah 5 13 ini 13 40 ditambah 13 untuk keliling tidak tulis disini 40 ditambah 13 ditambah lagi 40 ditambah lagi 13 40 kesini ditambah 13 ditambah 40 ditambah 13 40 ditambah 40 80 ditambah 13 26 ditambah 26 dengan 106 satu hanya 106 cm ini sudah kompleks demikian pembahasan materi perkalian bentuk aljabar dengan berbagai variasi pembahasan soalnya dan materi ini adalah materi matematika kelas 7 SMP bab aljabar jika ada pertanyaan silahkan diajukan di kolom komentar terima kasih semoga bermanfaat amin terima 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 kasih.